Hai guys, welcome back to my youtube channel saya nak sahar jenis nafi gimmick akhirnya usaha suk berjaya pujuk istri dengan pinang semula sebelum nak tantang lebih lanjut yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya dan aktifkan buta locengnya untuk notifikasi video selanjutnya umum sedia maklum mengenai rumah tangga pelawak dan penyampai radio suk sahar dan istrinya yang sebelum nih hangat diperkatakan dia kerana kontroversi mengenai kecurangannya di media sosial namun terkini selepas 3 minggu berantakan suk telah membuat kejutan apabila melakukan live IG dimana dia menghantar rombongan meminang istrinya sekali lagi dalam muat naik tersebut suk dilihat lengkap memakai baju pengantin menerusi video tuh suk juga mengambil kesempatan memujuk istrinya dan usahanya tuh akhirnya berjaya apabila mereka kembali berbaik pada malam isnin menerut suk mereka juga sudah kembali tinggal sebumbung di puncak alam selangor sebelum ni saya balik kampung melawat mak ayah saya di pulau pinang dan malam semalam saya betul-betul pujuk istri dan jelaskan semua benda pada dia kalau kita berani buat salah kita jangan takut mengaku kesalahan dan cari penyelesaiannya sekarang saya akan buat apa sahaja yang terbaik sebagai seorang suami dan bapa kepada anak-anak saya dalam padatuh mengulas mengenai dakwah netizen bahawa suk sengaja menjadikan konflik rumah tangganya sebagai gimmick untuk sebuah produk kecantikan yang dijual istrinya suk meminta orang ramai tak membuat sebarang andaian semalam memang saya nak ambil kesempatan tu nak berbaik dengan istri sebab saya rasa ia masa yang sesuai dan ini juga merupakan idea pengasas produk tersebut pada saya tak boleh nak betulkan tanggapan semua orang takkanlah saya nak gunakan isu rumah tangga sendiri sebagai gimmick sementara itu suk juga meluahkan rasa sedih karena masih belum mendapat maklum balas daripada pihak pengurus hot FM berkaitan penggantungannya untuk makluman suk digantung tugas semula 25 Januari lalu sejak isu mengenai rumah tangganya kembali hangat diperkatakan 2 hari sebelum tu sampai sekarang tiada fight balik dari hot FM selepas saya diberi surat balas kepada mereka sebenarnya saya rasa tergantung juga ia sebab tak tahu sampai bila status saya macam ni saya rindu sangat nak kembali on air sebab saya dah 4 tahun dengan hot FM dan itu memang kerjaya utama saya ujar suk yang mendirikan rumah tangga dengan Sarah pada 2015 dan dikarenakan 2 orang cahaya mata dah tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda jangan lupa subscribe like, komen, share dan aktifkan botol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya